Kita beralih ke Liga 2. Kini mantan Kapten Timnas Indonesia Hamka Hamzah mulai buka suara terkait ketidakpastian jadwal Liga 2. Diketahui jadwal Liga 2 hingga kini belum juga dirilis oleh pihak PT Liga Indonesia Baru. Padahal kompetisi Liga 1 sudah kembali digulirkan setelah 64 hari pasca tragedi kanjuruhan. Awalnya PT LIB telah menetapkan pertandingan Liga 2 kembali digelar pada 14 Januari 2022. Namun Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus kembali mengkonfirmasi jika belum ada kepastian kapan kick-off Liga 2 bergulir. Ketidakpastian jadwal Liga 2 terus berlanjut hingga pekan pertama bulan Januari 2023 ini. Hamka Hamzah lantas menyindir langsung PT LIB untuk segera memberi kepastian nasib Liga 2. Melalui Instagram at Hamka23Hamzah, pemain yang kini menjadi manajer sekaligus pemain FC Bekasi City langsung mempertanyakan kapan Liga 2 digelar kembali. Mengingat Ketua PSSI sebenarnya telah menyatakan Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 sudah bisa digelar namun ada apa dengan Liga 2? Hamka Hamzah juga memperkirakan nasib para pemain muda yang menggantungkan hidup di lapangan hijau. Lebih lanjut Hamka Hamzah memberi sindiran menohok untuk oknum yang kemungkinan ada di balik penundaan Liga 2. Postingan tersebut tentu mendapat respon dari pihak yang ikut mendesak PT LIB untuk segera mengambil tindakan. Seperti Atta Halilintar, Joko Widodo, hingga Leonard Tupamahu yang ikut menandai akun at PT underscore LIB. Sebelumnya, beberapa klub Liga 2 juga ikut mendesak PT LIB untuk keluarkan jadwal Liga 2. Seperti PSMS Medan dan Persela Lamongan yang tidak pernah berhenti mengingatkan PT LIB untuk segera melanjutkan kompetisi. Walaupun begitu, Ari berharap tim PSMS Medan tidak mengendorkan semangatnya demi cita-cita kembali ke kasta tertinggi kompetisi Liga 1. Harapan yang sama juga diinginkan oleh Persela Lamongan, tim berjuluk Laskar Joko Tinker ini berharap LIB segera memberikan tanggal pasti kick-off lanjutan Liga 2. Pelatih asal Makassar itu menilai ketidakpastian tanggal kick-off, membuat kontestan Liga 2 dilematis dan berpengaruh terhadap program latihan yang telah disusun pelatih. Saat ini Persela Lamongan tetap menjalankan program latihan yang telah disusun walaupun jadwal kompetisi Liga 2 belum pasti. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!